Setelah banyak pihak mengecam pertemuan lima orang nahlihin dengan Presiden Israel Isaac Herzog terkait hal itu Ketua Umum PBNU Yahya Kolel Stakuf atau Gus Yahya menyampaikan permohonan maafnya. Ia pun memahami bahwa pertemuan tersebut tidaklah pantas untuk dilakukan. Permohonan maaf ini disampaikan oleh Gus Yahya dalam konferensi pers pada selasa 16 Juli. Gus Yahya juga menjelaskan kelima nahlihin itu diundang oleh lembaga swadaya masyarakat atau LSM Advokat untuk bertemu dengan Isaac Herzog. Menurutnya seperti dilansir dari Kompas.com lembaga bidang hukum itu sudah terafiliasi dengan Israel. Gus Yahya juga mengungkapkan tujuan utama mereka adalah memuluskan kepentingan politik Israel semata. Selain itu Gus Yahya mengatakan kelima orang tersebut dikonsolidasikan. Mereka didekati satu persatu untuk diajak berangkat ke Israel. Dari pertemuan lima nadlin dengan Isaac Herzog pun tidak dinilai menghasilkan apapun. Gus Yahya mengatakan dialog itu tidak substansial membahas bantuan untuk Palestina. Pertemuan itu tidak ada membahas perjanjian apapun juga. Kemudian Gus Yahya juga menegaskan tidak ada pembahasan untuk membantu dalam hal apapun bagi Palestina. Bahkan Gus Yahya menuturkan kelima orang itu tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni untuk membantu rakyat Palestina. Dan karenanya tidak ada hal substansial dalam pertemuan tersebut. Untuk itu menurut Gus Yahya kelima nadlin itu pun akan diberikan sanksi. Namun ia menyerahkan proses sanksi tersebut ke lembaga masing-masing. Lebih lanjut Gus Yahya mengatakan lima orang tersebut merupakan kader dari sejumlah sayap organisasi PBNU. Mereka adalah Sukron Makmun, Zainul Ma'arif, Munawir Aziz, Nurul Bahlul Ulun, dan Iza Anafisah Dania.